Usianya sudah 42 tahun. Namun Wanda Hamida masih memiliki kulit wajah yang cantik, kencang dan awet muda. Jika banyak selebriti tanah air yang mempertahankan kecantikan dengan melakukan berbagai macam perawatan seperti tarik benang dan suntik botoks, maka lain halnya dengan Wanda Hamida yang menjaga kulit wajahnya dengan cara natural, yaitu menjaga makanan, rajin berolahraga dan minum jamu. Di usianya yang juga tak lagi muda, Wanda pun menghabiskan waktunya dengan mengurus anak dan beberapa bisnisnya. Sesekali ia pun mengambil job bermain film layar lebar. Kalau saya punya talenta dan talenta itu bisa membahagiakan diri saya dan penonton, kenapa tidak? Artinya saya yakin, coba lihat dokter kompien itu, dokter, fotografer, jodoh sutradara, main film, penyanyi. Wah di dalam satu sosok berapa profesi yang dia bisa sangat multi-talenta. Mudah-mudahan saya diberkati Allah juga dengan talenta yang seperti itu. Karena anak-anaknya banyak, sumber pemaksudan sudah habis banyak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, InsyaAllah masih terkendal. Pokoknya waktu sama anak-anak selalu banyak. Waduh, kalau menanya ke saya, saya, I'm the best dong. Nggak fair, nanyanya nggak objektif kalau ke saya. Waduh, kalau ke saya, saya mengatakan bahwa saya mencurahkan setiap detik, energi saya dan waktu saya yang pasti untuk anak-anak agar mereka menjadi manusia yang punya karakter, yang bertanggungan kepada Allah SWT, dan yang pasti harus menjadi orang yang bermanfaat. Tidak cuma buat diri mereka, tapi juga untuk masyarakat di sekitar mereka. Tapi ada nggak sih kayak gini? Me-time saya itu yoga, baca buku. Jadi biasanya kalau anak-anak udah tidur, baru me-time saya. Yoga, baca buku, nonton film, itu me-time yang gijit, kalau capek, panggil pukang kunci, itu me-time. Tapi, ya biasanya, tapi saya nggak memaksakan biasanya, setahun sekali sih, saya usahakan untuk traveling nggak sama anak-anak, sama teman-teman. Biasanya nggak selalu tercapai, cita-cita itu. Itu salah satunya. Itu karena aura positif, tidak berakhiri sama orang lain, nggak pernah nyinyir, jih. Selalu positif thinking, gitu sih. Biasanya terlihat kepada aura, orang-orang yang suka nyinyir. Biasanya. 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 Coba diperiksa? Iya. Botox mungkin? Atau filler? Tuh. Coba diperiksa? Ya mananya. Ada perubahan nggak dalam foto-foto saya? Alhamdulillah nggak? Tidak. Tapi, saya belum pernah botong, saya belum pernah filler, saya belum pernah pulang. Saya akan tarik penang. Tarik penang? Belum. Belum. Tapi, saya nggak mau, apa namanya, saya nggak mau ber, apa namanya, sombong bahwa, oh saya nggak akan. Nggak juga. Ya siapa tahu 5 tahun lagi saya memerlukan, kenapa nggak. Tapi, untuk sekarang, kalau bisa, masih bisa diusahakan secara natural, kenapa nggak. Oh, putin. Ini kecantikan ya, simpulasi kali saya datang lebih dikecantikan. Biasanya untuk facial, atau laser-laser. Tapi, nggak untuk, ya yang tadi disebutkan. Tapi, kayak bisa. Banyak lah orang, ya rata-rata di usia saya melakukan. Sudah apa? Filler, botong, tanah benang. Tapi, kita kan nggak selalu mengikuti, oh keren, atau mengikuti orang. Tapi, kalau saya, berusaha secara natural mungkin lah dengan makan sehat, orang rada, secara hati cukup. Karena, sebetulnya, ya itu tadi mungkin, kalau auranya, kalau jiwa kita bahagia, mudah-mudahan terpancar di dalam kecantikan yang paling purna. Itu yang paling natural. Kalau orang yang positif, biasanya kita bisa merasa, merasa aura itu, kita bisa merasakan ya. Kalau kita masuk ke suatu tempat, atau ada orang masuk ke suatu tempat, wah gitu, kita jadi ikut senang. Sebaliknya, kalau aura yang negatif, aura yang negatif itu ada orang, ya, nyinyir, suka jahat. Ngamukin orang, ngamukin orang masuk ke suatu tempat, langsung males gitu ya. Auranya nggak enak. Dan itu tidak bisa disembuhkan dengan botong dan teman-temannya itu. Kalau kita ngamukin aura ya. Ramon-ramon khusus. Minum jamu, minum jus, smoothies, pokoknya yang sehat-sehat. Makan goreng-makan goreng atau lainnya? Eee, gorengan seminggu sekali. Iya, gorengan seminggu sekali. Masalahnya saya makan banyak, tapi saya gampang. Saya gampang gemuk, gampang khusus. Bisa kalau sehari, kita sehari naik, dalam berapa hari naik dua kilo, atau turun dua kilo. Jadi saya harusnya hati-hati, karena saya memang gampang gemuk. Makanya orang-orang rakyat yang menarik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!